Halo sobat bonsai jumpa lagi hari ini dengan saya semoga teman-teman dalam berhasil selalu dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya kembali ke channel suka-suka lebih bonsai yaitu channel yang saya berikan informasi dan inspirasi dunia bonsai terutama investasi bonsai. Nah hari ini kita jumpa di studio yang mana kita akan memberikan informasi buat teman-teman bahwa kita sudah kedatangan beberapa pohon. Terima kasih sudah memberikan postingan di FB Toko Suka-Suka jadi kita seleksi kita pilih bahan-bahan yang di posting di sana karena kita mengajukan penawaran kemarin mencari pohon yang banyak. Kalau pohon-pohon ada pohon-pohon menarik yang bagus ya. Artinya untuk kontes silahkan ajukan toko suka-suka. Kita tunggu kita seleksi kita akan bayar ya. Jadi intinya kita mencari pohon sebanyak mungkin. Kita akan kumpulkan di studio di toko suka-suka. Namun dalam penyimpanan pohon-pohon ini bukan hanya untuk kita saja. Tetapi saya bisa kembalikan buat teman-teman juga atau adik-adik yang belum bisa atau belum mampu ya belum mampu memilih bahan-bahan sekiranya untuk investasi ke depannya. Jadi setelah itu sudah ada loh di toko suka-suka ada di studio. Teman-teman bisa pilih. Terutama Sandigi, mungkin Sancang, Nanting Putri, Waru, silahkan. Jadi teman-teman tidak rugi investasinya. Apalagi yang sering kena tipu. Jadi teman-teman yang sering kena tipu di medsos jangan gampang percaya. Jadi silahkan belanja atau melihat pohon-pon di akun suka-suka beli bonsai. Silahkan terutama di toko aja ya. Jadi di IG-nya suka-suka beli bonsai dan IG-nya toko suka-suka beli bonsai. Nah di sana teman-teman pilih-pilih. Yakin? Yakin dan percaya uang Anda akan selamat dan aman. Ya jadi di sini kita terus belanja. Teman-teman yang sekiranya ada pohon mau dilepas. Silahkan bisa dikirim juga lewat WA 085-337-446-668. Jadi di sana teman-teman silahkan kirim foto pohon-pohonnya kita seleksi. Jadi yang belum masuk jangan berkecil hati ya. Karena pohon The Max atau pohon kecil sudah banyak. Dan kita akan seleksi dan kita pilih. Bagi yang sudah masuk jangan terlalu berbangga sekali. Yang belum masuk jangan terlalu bersedih. Kesempat masih ada. Teman-teman terus berkarya. Oke? Nah salah satunya ini teman-teman. Jadi bahan-bahan suni kita juga beli juga. Kalau ada yang mau ngasih silahkan. Tapi yang cocok ya. Jadi ini kita akan desain. Kedepannya seperti apa. Yang penting berkarakter. Dan harapan kita bisa menjadi bonsai yang berkarakter kedepannya. Ya teman-teman ya. Nah disini kita juga antik putri ada. Nah ini nih. Nah antik putri kita ada. Dalam box ini sudah kelihatan. Nah disini ada dua pohon. Dapat kiriman. Terima kasih. Mas ku ya. Babangku yang sudah pakai sudah sampai. Ini ya. Sebentar-sebentar. Jodoh. Wah ini keren. Kita akan bongkar ya. Masih sam. Makasih. Pohonnya udah nyampe. Nah seger masih daunnya kok. Seger dia. Nah namun sebelum kita bongkar. Kita selingin dulu. Kita berbagi buat teman-teman. Yang senang memilih-milih pohon. Yang harga standar. Dua juta ke bawah. Ya. Semoga juga dapat yang harga 600-700 sampai 500. Cek dulu ya selingin. Oke. Yuk kita langsung saja. Bagi teman-teman yang punya budget minim. Nah budget minim. Tapi berkesempat dapatkan rumah. Suka-suka solusinya. Nah jadi. Kita sudah ada beberapa borong-borong pohon juga. Yang ada di studio. Dan di toko suka-suka. Nah. Yang punya budget minim. Bukan baik saja. Tapi yang baik tentunya pasti ada. Terkait dengan pohon-pohon yang istimewa. Yang sudah pernah juara. Yang sudah pernah komputisi. Tapi jangan bercil hati teman-teman. Jadi. Kita kalau komputisi itu tidak mesti harus dapat juara. Solusinya demik juga. Nah. Pohon yang mendapat rumah belum tentu pohon juara. Jadi kemarin benderai hijau. Sudah dua kali pohon itu ya. Selalu dapat rumah. Keren kan. Nah jadi. Jangan berkecil hati. Yang punya pohon. Kalau sering atau pernah dapat benderai hijau. Akan tidak bagus. Jangan. Berpulang bisa dapat rumah. Itulah the max. Buat teman-teman ya. Nah jadi ini yang budget minim. Nih. Nah kita berbagi. Ini ada sedikit sumbah. Yang sudah ada pot ini. Tapi kita belum ini ya. Belum kemas lagi. Nah ini kecil pohonnya. Sobat teman saya tuh. Bagus ya. Nah ini bagus nih. Nah ini potnya aja udah mahal ini. Nah ini pot. Iya kerami ini. Ini ditawari harga satu setengah ya. Ini satu setengah. Yang mau teman-teman silahkan. Ini yang mahal. Kerami ini yang mahal ya. Bukan. Bukan pohonnya. Ini nih. Nah tapi teman-teman. Kalau mau pot ini. Mau keramiknya. Silahkan. Dihargai satu setengah. Dengan pohonnya. Nah ini nih. Tapi ini harus potnya agak besar. Gak bisa ini. Ini daunnya udah lebat sekali. Ini liukan. Bagus. Tuh. Jadi bisa mame dia. Ini desain mame bagus sih. Nih teman-teman. Ini satu setengah. Silahkan. Tuh. Nah oke. Ini sendiri. Ini sancang. Ini sancang yang merah. Ini udah disyukur. Dirapiin. Terus kita loss-loss lagi. Dirapiin terus. Ini lumayan besar sancangnya. Jadi ini ditawari harga dua ribu ke bawah. Yang minat silahkan. Dua ribu ke bawah. Silahkan ajukan penawaran. Ini sancang. Keren ya. Jadi konsepnya ini dua batang. Jadi twin. Apa keistimewaan kalau sancang merah? Kalau istimewa sancang merah udah pasti daya tahan batang tuh lebih kuat ya. Mungkin ini perkawinan antara sancang sama wahong. Jadi ini karakter batang itu lebih kuat. Terima kayu dalamnya itu loh. Itu busuknya tuh susah. Artinya masih kuat sekali daripada sancang. Kalau sancang yang warna merah. Istimewa nih. Akar udah oke. Nah ini nih. Tinggal tata lagi dikit. Dua ribu ke bawah teman-teman. Ya pintar-pintar diku. Siapa tahu dikasih harga satu setengah. Siapa tahu juga dikasih harga satu juta. Nego-nego saja. Yang cantik. Nah siapa cepat dia dapat ya. Sancang. Kalau sendi gini. Sendi yang ribun. Buat teman-temanku ini. Ini masih ribun. Nah ini tekuk yang ekstrem. Jadi ada pelintiran di sini. Nah istimewa nih. Ini bisa dibuat. Mame ya. Nah ini. Ini kalau sam tinggi sekarang. Nyari pelintiran alam seperti ini. Susah. Karena lama sekali proses ini. Tuh teman-teman. Karena pohonnya kecil ya. Nah ini. Jadi tuh lihat pelintirannya. Tuh tubuh subur dia. Ini bahan ya. Nah silahkan. Penawaran satu setengah. Ya satu setengah ke bawah silahkan. Cocok harga langsung ngangkut nih. Batunya ori. Batu. Nah batu ori bawahnya ya. Karang. Tunggu di atas batu. Tuh kerenan pohonnya. Ini nih. Sentiki. Terus. Lagi ya. Saya ambilin lagi nih. Di atas. Kalau ini silahkan. Yang mau. Nah ini nih. Harga. Nih. Dikasih 700. Sampai 500. Silahkan dinego. Yang mau. Tapi ongkirnya bayar sendiri ya. Buat teman-teman. Nah. Silahkan di respon ya. Ditawar. DWA 085-337-446-668. Nanti akan ditangani oleh saya sendiri dan admin ya. Nanti kalau nggak admin. Badi langsung yang respon di sana. Yang jelas. Memuaskan. Kalau ini boleh juga nih teman-teman. Nah ini lah ini cukup. Nah ini beda lagi nih. Kita naikkan ini dulu. Tuh. Wah ini keren nih. Tuh. Tekukannya. Nanti kita proses dulu. Nanti kita arahkan. Tapi kalau yang mau nawar bahannya silahkan. Ini ada batunya juga. Ini sumba semua ya. Ini bahan. Ini juga 1,5 ke bawah. Silahkan ajukan penawaran. Nah tapi jangan lupa. Saya selinginkan pohon yang besar. Kalau ada yang minat. Ini silahkan. Nah kalau ada yang minat ini silahkan. Jadi yang besar ini. Jadi size-nya ini medium. Nah kalau ada yang minat. Dengan harga-harga. Siapa tau silahkan. Pohonnya tubuh dengan subur. Karena habis fresh kemarin. Kita mulai subur. Itu buruk. Nah mulai dia. Nah disini kelebihan pohonnya. Percabangan. Anak cabang. Ranting mulai sudah terubus. Jadi sudah mulai kuat. Tinggal melebatkan daunnya saja. Karena desain untuk kerangkani yang lama. Nah pencapaian pohon ini. Sampai segini ini. Sudah proses hampir 6 tahun. 6 tahun. Tidak gampang ya. Pencapaian untuk seperti saat ini. Ini ada cabang. Anak cabang. Mulai ranting. Ini pemeduk. Ini 6 tahun. Negar batangnya lumayan. Jadi ada batu. Akar. Jadi karakter tuanya dapat. Karakter dapat. Ini sendiri salah satu. Ya ini ditawari harga 15 ke bawah. 15 ke bawah. Yang mau minat silahkan ya go. Oke. Siapa tau kesempatan dapat sendiri. Bagi karang sumba. Yang lumayan besar. Kita lanjut. Unboxing ya. Gas. Ya kita kembali lagi. Sebelum kita unboxing. Kita bahas ini dikit. Nah jadi. Mungkin adik-adik semua. Yang mengikuti channel YouTube. Suka sekali bonsai. Penasaran juga. Kenapa pada milih seperti ini. Tentunya kita pilih disini. Mempunyai nilai tersendiri. Mempunyai nilai tersendiri. Kita diskusi sedikit. Nah kenapa mau milih ini. Sebelum kita unboxing. Nah itu udah pada. Kalau saya lihat. Poni kayak biasa aja gitu. Apa yang membuat pada tertarik sama Poni? Ya yang jelas buat teman-teman semua. Menentukan konsep itu. Itu yang langkah dasar desain bonsai yang paling penting. Jadi konsep dasar. Konsep dasar. Kalau konsep dasar itu tidak ada. Bonsai itu tak akan pernah ada. Ingat itu ya. Jadi kalau tidak ada konsep dasar awal bonsai itu. Bonsai itu tak akan pernah ada. Jadi inilah pentingnya memilih bahan untuk konsep dasar. Artinya menuju masa depan bonsai itu seperti apa. Desain ke depannya. Memang teman-teman saya sering berbagi. Bahasa formal informal. Kesannya gampang. Bagi yang merasa gampang coba desain. Sampai jadi. Berapa tahun prosesnya. Sampai benar-benar jadi. Kita buktikan. Nah contoh di studio ada Denpasar Moon. Kita buat dari segini teman-teman. Sekarang udah lingkar batangnya 90. Di itu pun kita proses di pot. Kebayang gak seberapa besarnya. Dan seberapa tantang yang kita desain seperti itu. Nah itu loh. Yang penasaran silahkan datang studio suka-suka. Mau lihat saksikan sendiri seperti apa. Nah namun kita bahas ini. Nah sama yang tadi saya sampaikan. Konsep dasar yang paling penting. Nah bagaimana kita memilih bahan yang berkarakter. Tetapi harap kita nilai investasinya juga kedepannya bagus. Artinya disenangin dengan orang juga. Tertarik orang tuh melihat pohon kita. Karena desainnya udah konsepnya bagus. Orang pasti senang. Berarti langkah awalnya kan konsep dasar lagi. Nah ini. Jadi kenapa saya beli bahan ini. Teman-teman lihat. Kalau kita lihat dari karakter ini kan. Pohon ini luar biasa ya. Artinya sudah dapat karakter tuanya sejenis anting putri. Kita udah dapat karakter udah dapat. Nah seperti ini. Jadi karakternya kita udah dapat. Terus sekarang tinggal konsepnya. Ini mau desain seperti apa. Nah mungkin pohonnya ke depan kita arahkan informal. Namun ada beberapa yang kita harus kemas. Contoh yang di sini hilang. Nah kalau ini depannya sekretar rencana desain. Jadi ini hilang. Karena ini menusuk mata. Jangan lupa. Oh dari sini depannya. Ya dari sini depannya. Ini kita akan hilangkan ini. Kenapa pada lebih memilih dari sini depannya apa? Karena di sini ada pergerakan yang istimewa. Dari sini ada pergerakan. Di sini ada ruang. Agak lentur dia. Ini ada ruang. Dan di sini condong ke depan. Nah ini kayak terbentur sama saya. Coba balik dikit. Nah kalau ini benar boleh. Kalau dari sini kan pohon ini udah hampir. Jadi lah ya. Karena cabang tiga nya udah ada yang ini. Betul boleh. Kenapa harus memulai dari awal untuk membuat cabang tiga. Bisa. Jadi kalau desain untuk dua konsep boleh. Dari sini juga boleh. Dari sini juga boleh. Tapi kalau dari sini. Jadi kalau kita ngambil dari sini. Ruang di sini tuh agak sempit. Kurang. Tapi kalau ambil dari sini. Ruang tuh ada. Nah terus kalau kita ambil di sini. Di sini ada cabang pertama. Kedua. Dan ketiga tetap ada. Nah kalau di sini dia sejajar. Antara ini dengan ini cabang tiganya. Kalau kita ambil. Sambil sejajar ya. Tapi kita ambil agak naik dikit. Nah kita ambil bag pada belakangnya ini. Nah ini kita pakai belakang nanti. Di sini kan sudah ada titik tubuh. Oh iya. Nah jadi dia lebih tinggi. Jadi gak sejajar dia. Di sini ke bawah. Nah yang di sini paling bawah. Ya yang di sini. Mungkin kita pakai ini juga. Yang ini paling bawah. Nah kedua. Ketiga. Kalau di sini ada tiga. Kan di sini dia kelihatan dari sini. Oh gitu ya benar-benar. Sip. Masuk-masuk. Nah ini sudah. Tetap sudah ada juga bagnya ini sebenarnya. Cuma tidak kelihatan. Karena dia terlalu nempel dengan batang. Nah jadi itu kita konsepnya. Tergantung selang akarnya kita lihat. Posisi akar. Bagaimana kita menempatkan akar. Pohonnya terlihatan kokoh. Nah satu sisi tidak ada akar. Cuma di sini. Bagaimana mesiasat di teman-teman. Biar akar itu ada. Itu tantangan Anda. Mendelbosain bonsai. Kalau Anda ingin punya bonsai bagus. Pelajari konsep. Sedetail mungkin. Ikuti terus channel Youtube Sukas Kali Bonsai. Semangat selalu. Just pull. Kita boxing. Oke lanjut. Selamat menikmati. Terima kasih.